Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai Tajwid surah An-Nisa ayat 162 bagian ketiga Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal mu'tun az zakat Az zakat Huruf kaf kemarin kalau berhenti mad arid lisukun Kalau terus kafnya ini hukumnya hanya matobi'i saja Matobi'i muqadar Kenapa? Karena ada kaf yang barisnya fathah panjang Dan huruf depannya yang tak tidak dimatikan ya kalau wason Maka kafnya ini cukup dibaca panjang dua harokat saja Wal mu'tun az zakat wal Lalu berikutnya ada hukum alif lam komariyah Karena alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu huruf mim Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas Atau biasa disebut dengan idhar komari Nah ini hamzah suaranya tertahan Jadi kalau kita tekan terhadap makhraj huruf hamzah Yaitu pangkal tenggorokan ya Maka makin ditekan makin tidak bunyi Shiddah Wal mu'minu Nu matobi'i zahiri Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dommah Maka cara bacanya huruf nun ini kita panjangkan dua harokat saja Wal mu'minuna billahi Lam pada lafad Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tartik Sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah Maka dibacanya tipis bunyinya lah Billahi Lalu hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam Maka cara bacanya alif lam dilewatin Tidak kita baca ya Jadi langsung masuk ke lam berikutnya Atau biasa disebut dengan idgam syamsiyah Billahi Lama tabi'i muqaddar Karena huruf lam berbaris fathah yang panjang Cara membacanya panjang lamnya dua harokat Ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam komariyah Karena alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu huruf ya Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas Atau biasa disebut dengan idhher komari Wal-yaw Yaw Ada huruf lin Sebab ada waw sukun didahului baris fathah Maka cara bacanya dilembutkan Wal-yaw mil Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam komariyah Karena alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu hamzah Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas Atau biasa disebut dengan idhher komari Wal-yaw mil Amad badal Karena ada hamzah yang dipanjangkan Ini hamzahnya adalah alif dengan harokat fathah Yang pada hakikatnya adalah hamzah Maka dibaca panjang A-nya dua harokat Al-akhir Jika kita berhenti di huruf R Maka R-nya ini dibunyikan secara tarqik Sebab huruf R-nya disukunkan Dan huruf sebelumnya berbaris kasrah Maka R-nya tipis Akhir Nah kalau wasol juga sama Kalau diteruskan juga sama Roknya tetap tarqik Tetap tipis Karena barisnya di bawah Akhir Nah diatasnya ada tanda wakuf Namanya wakuf al-wakfu awla Yang artinya berhenti disini lebih baik Ula Nah waw ini bukan waw mad ya Walaupun sebelumnya ada hamzah berbaris lemah Ini bukan mad badal Jadi hamzah tidak perlu dibaca panjang Pendek saja Ula Ada madu wajib mutasil Karena ada matobi'i yang bertemu hamzah dalam satu kata Matobi'inya fathah berdiri di atas huruf lam Kemudian hamzahnya i satu kata yaitu pada kata ula'ika Maka huruf lamnya kita panjangkan boleh empat boleh lima harokat Ula'ika sanu Hamzahnya suaranya tertahan ya Karena punya sifat namanya syiddah Sanu ti Ti matobi'i zahiri Sebab ya sukun didahului baris kasrah Maka huruf ta dipanjangkan dua harokat Sanu ti him Berikutnya ada hukum idhar syafawi Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba Yaitu huruf hamzah Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas ya Bunyi M dan tidak perlu ditahan Sanu ti him aj Kemudian ada hukum kol kolah sugra Karena ada huruf jim yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil Ajaran Huruf wa dibunyikan secara tafhim Karena rohnya ini berbaris di atas yaitu fathah tanwin Maka cara bacanya adalah dibunyikan dengan tebal Pangkal lidah dinaikan Ajaran Ada hukum idhar halki Sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halki atau huruf tenggorokan yaitu ain Maka tanwin dibunyikan dengan n jelas Ajaran Ajaran Di matobi'i zahiri Karena ada yak sukun didahului baris kasrah Maka huruf lo panjang dua harukat Azi Ma Ma jika berhenti disini hukumnya adalah madi'iwab Sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakufkan Cara bacanya dipanjangkan mimnya dua harukat Azi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir Ula'ika sanu'tihim ajran azimah Pertanyaan hari ini sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh